Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan ujaran kebencian. Fadli dan Fahri dilaporkan karena menyebarkan hoaks mengenai kelompok MCA melalui media sosial. Muhammad Rizky, warga Kalibata Jakarta Selatan melaporkan dua pimpinan DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah dengan dugaan penyebaran hoaks melalui media sosial. Pelapor mengatakan menemukan unsur ujaran kebencian soal ketua kelompok MCA. Di sini disebutkan menelit dan ngaku muslim segala. Ayo, at divisi. Kami inginkan kenapa kemudian kita melaporkan agar supaya ini bisa menjadi pelajaran juga bahwa akhir-akhir ini kan banyak sekali hoaks yang kemudian bermunculan. Bahkan ada kelompok yang ditangkap yang mengatasnamakan muslim juga di menyebar ruaskan hoaks. Jadi, kita tidak mau kemudian pejabat tinggi negara memperlihatkan tindakan-tindakan yang menurut kami ini sebenarnya tidak perlu diperlihatkan. FH dan FD yang merupakan pejabat tetap mempertahankan berita hoaks. Sedangkan media yang bersangkutan sudah menarik ucapannya, menarik beritanya, memberikan klarifikasi. Ini ada apa? Tanda tanya untuk saya. Dan ini kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia. Saya tidak ingin negara Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di Indonesia rusak seperti Syria. Nama kita masih bagus di mata internasional. Jangan sampai ini terjadi. Itu saja hal.